Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar youtubers Indonesia saya mendoakan sehat-sehat semuanya terima kasih telah mengunjungi channel saya Oke kita akan melanjutkan pembelajarannya tentang shadow tool ini ada counter blend distort and pop extrude block shadow kita cobain satu-satu ya ini eh shadow tool ini bisa berfungsi apabila ada eh contoh ada-ada-ada ini yang dikerjakan gitu contoh kita membuat kotak dengan catatan yang diwarnain nanti kita coba yang tidak diwarnai ya contoh seperti ini maka baru bisa fungsi lainnya shadow tool ataupun yang lain-lainnya contoh kita coba shadow ya nah bagian toolbar atas ada preset list nah ini contoh-contohnya bisa gini bisa gitu contoh jadi kita bisa geser gini geser gini oke contoh nah di dua 2020 ini coreldron yang menyediakan inner glow edge ini lebih mengarah ke dalam sih nah jadi dia lebih lebih kerasa eh embos ya atau timbul yang naik ke atas itu lebih terasa ya nah seperti ini contoh kita pakai yang lainnya eh small Oke kemudian kita ganti warnanya menjadi warna hitam oke seperti ini normal at ini ini nggak jauh beda seperti di Photoshop Hai multiple ah saturnation saya biasa pakai normal nah ini tingkat transparansinya contoh 80 ini tingkat ketebalannya contoh ah saya biasa pakai lima atau tiga gitu lebih kerasa sedikit-sedikit aja sih nah gini nah ini 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 jarang saya pakai ini by direction oh Clousian Blur outside average seperti ini contoh kita tidak warna ya Nah maka tidak ada timbul kita warnain baru timbul dia ini Hai nifadar aja ini biasanya sih ini eh jarak dari sini kemari ini lebih-lebih lembut gitu dia lagi Hai contoh nggak nampak ya nampak ya nampak ya nampak ya nampak ya nampak ini harus gue nah dia nggak jauh beda macam permainan di Photoshop ini shadow offset contoh 10 milih nah dia nggak geser kanan-kiri jadi jadi bisa kita geser-geser seperti ini yang macam gini nah ini kita buat nol aja standart linear nah ini saat aktif saat difungsikan ini nah ini website jarang Oh nggak aktif juga close and blur ini bagian sini ini jarang saya pakai nah apabila F4 ya atau si F4 apabila kita mungkin nggak pantas kita pakai gini Atau gimana kita bisa clear shadow nah seperti ini oke ctrl-z contoh kita kasih kita pakai outline-nya warna hitam oke kita kosongkan tengahnya warnanya dia nggak bisa tersedo gitu contoh kita pakai tiga nah nampak sih sedikit jadi kurang kerasa gitu contoh kita pakai inner edge oh oke 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 kita masuk ke pembahasan berikutnya contoh contoh kita pakai ini poligon kita tekan kontrol sambil klik tahan lepas kita pakai sudutnya 8 kontor itu dia lebih mengarah ke outside inside contoh inside ya in ke dalam out ke dalam keluar ke tengah contoh ke inside dulu yang biasa nah ini mau dua tingkatan terus jaraknya tadi contoh 4 ini counter corner tepiannya kita pakai shape shape tone sorry terus ini tadi jarak ya ini level corner enggak berfungsi dengan baik ini counter color sama saja ini outline color nya jadi warna ini contoh kita pakai warna merah dia dari hitam ke merah gitu file-nya kita kasih contoh warna kuning-kuning contoh ini kita warnai warna mudah baru kerasa dia dari kuning ke biru gitu kemudian fungsi-fungsinya ini 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 less feel nggak bisa difungsikan seperti ini akselerasi ini untuk pewartaannya saya bisa pakai tengah-tengah aja ini clear counter apabila kita tiba-tiba teman-teman tidak mau memakainya langsung keluar aja seperti ini seperti ini ini out in nah seperti ini apabila kita untuk ini ini outside counter nah seperti ini nggak jauh beda sama ini flow outward ini sama tadi sama yang saya jelaskan tadi oke clear counter kemudian ini to center nah jadi dia secara otomatis langsung ke center langsung jadi ke center ke tengah sama ratanya oke ini apabila tidak dikasih outline kita kasih outline klik kanan ya pada warna kemudian kita masuk blend oke contoh kita buat ellipse atau F7 tekan control ada dua ya satu lagi kecil ya contoh segini maka kita tekan blend tool dari tengahnya yang kecil atau yang besar pun bisa seperti ini dia warna hijau ini warna seperti ini dia akan mengikuti garis dari sini sampai ke sini biasanya ini untuk ini desain logo-logo balap contoh kontrol klik kanan tahan copy here oke siap itu klik kanan convert to curve untuk supaya sudut-sudutnya ini bisa kita geser pakai shape tool kita ring kita tekan atau kita klik kemudian kita tekan control kenapa? supaya dia rata dengan garis yang ini nah jadi kita pakai blend tool dari sini ke mari contoh ini warna hitam ini warna biru atau merah merah ini bisa kita atur control Z ini ada 20 atau 10 10 seperti ini kemudian ini blend direction perputaran 30 derjat 50 derjat putar putar 0 ini ya kok 22 new path ini gak bisa akselerasinya kok enggak sentar 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 blend blend jaraknya aduh mana ini ya kok lupa saya jadinya nah 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 ini diamanan ya lupa saja jadinya nah seperti ini dia berjarak jaraknya emm makin bagus gitu biasa logo-logo balap seperti ini misalnya di stiker mobilnya atau dimananya oke nanti bisa teman-teman kembangkan F4 pada blend tool oke ok 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 Oke kita lanjut ke berikutnya ke distop distorsi kita pakai yang rectangle aja atau kotak kita agak panjangnya lebih kemudian kita tekan distor nah ini distornya seperti ini bulat-bulat twister agak dibuatkan lagi pun bisa contoh kita warnai ok distor stempel jipper banyak sih fungsi-fungsinya lagi teman-teman bisa coba diputar sadap nah kok berutu center distorsi diputar dia ini ada komplet rotasi ini derjat derjatnya 33 nah contoh 120 derjat ada denio distorsi kalau mau di dos di dos di di distorsi lagi terbebas ini jadi ya ini di copy distorsinya ini untuk ke kemarin membalik oh nggak bisa saya jarang menggunakan itu oke ini clear distorsi ini kontrol q curve to curve supaya bisa kita geser sana geser sini contoh dengan menggunakan shape tool kemarin kemarin dia jadinya kemarin dia jadinya kemarin dia jadinya kemarin dia jadinya jadi sih seperti membuat logo tentu tentu juga ya oke kemudian kita masuk ke envelope contoh kita pakai rectangle tentu eh dia sedutnya gini gini circular freehand ini bebas ya ini horizontal dia jadi membentuk seperti ini ini keep line nah seperti ini dia menjadi segitiga ini tambah ini create and perform nah beda dengan contoh control control q dengan menggunakan shape tool dia ininya nggak jauh beda sih dengan menggunakan convertor q cuman dia lebih 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 cepat aja dengan menggunakan envelope ini nah dulu sebelum ada envelope ya seperti ini cara mengerjakannya oke envelope passdown horizontal putih vertical horizontal oke nah jadi ini macam perisai untuk perang gitu ya jadi bisa dirubah-rubah ctrl z seperti itu oke kita masuk berikutnya ke extrude ini extrude ini dia extrude itu namanya menjadi tiga dimensi kalau di 3d max itu extrude itu kan jadi 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 ada tebal dia nah contoh extrude nah disini ini kita extrude contoh kita kasih warna yang 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 atas ini contoh warna orange nah dia jadi lebih tebal ya nah ini bisa terserah ini gini ini gini ini gini ini gimana gimana nah seperti ini ctrl z ini depthnya contoh 30 nah lebih panjang dia lebih mengecil ini extrude rotasi ini kita klik kita tahan seperti gimana nah ini ini di 3d max biasanya di bagian ini yang sebelah sini nih karena ada empat kotak nah disini ini to atas kanan ke bawah disini apa ini lupa saya namanya di 3d max seperti itu menggunakan xyz 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 nah ini seperti ini bebas kita mau gimana gimana nah ini extrude extraction color jadi kita bisa ngasih color nya yang sedikit berbeda di belakang jadi ini kalau menggunakan extrude ini kembali ke komputer masing-masing ya bisa dia akan menjadi sedikit lebih sedikit lebih lenet lah gitu bahasanya kemudian ini adalah extrusion bevel bevel itu penambahan levelnya lagi nih dia dia ini lebih mengarah ke macam seperti 3d max ya ada bevel ketebalan bevel ini bisa seperti ini bevel tadi bevel tadi use bevel jadi dia macam nggak jauh beda kita menggunakan 3d max intinya contoh 5 kita buat lebih kerasa dia bevel anunya use bevel ya di dalam media ditimbulkan lagi gitu tapi lebih kecil ukuran yang di depan daripada yang di belakangnya tadi bevel penambahan tebal bisa juga sih seukuran sama jadi dia macam 3d max gitu sih bisa putar kanan kiri depan belakang oke seperti itu kalau kamu terbiasa menggunakan 3 dimensi atau 3d max atau software apapun akan terbiasa tapi kalau yang belum terbiasa ini kemungkinan sedikit ada pusing saat mata memandang oke oke ini kita masuk ke ekstrasen lighting nah lightingnya seperti ini dia bisa di sedikit diturunkan wak lightingnya lampu cahaya ada cahaya wak sedikit cahaya tapi sih kurang presisi ya kalau saya karena nggak tahu kita nih cahaya yang dipakai ini apa warna putih kah atau warna warm atau kuning sore kita kita saya nggak tahu nyettingnya dimana disini bblogger copy or share kalau dia di 3d max dia bisa diganti warnanya jadi contoh pakai warm warna kuning sore dia lebih-lebih lembut gitu gimana macam kafe-kafe sekarang kan pakai-pakai warna-warna sore gitu lampunya banyak gitu nah kemudian ini patch or objek finishing point saya juga kurang paham ini apa ini jadi dia bisa di agak kedalamin lagi kemudian apabila kita gagal menggunakan ini kita bisa clear aja oke nah yang tersisa cuman extrude extrude-nya tadi aja eh bevel clear oke oke mungkin teman-teman nanti bisa coba-coba yang lain atau yang mana gimana terserah nah kemudian kita masuk black shadow do di 2020 ini penambahan satu icon terutama yang baru itu bagi saya ya black shadow contoh ini kita pakai warna biru dia eh extrude pengembangan dari sini tadi dia lebih ringkas nah lebih ringkas dia lebih 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 simple ya penggunaannya nggak jauh beda kan shadow tadi disini nah ini ini makin panjang ke dalam contoh 30 40 kita pakai biar kerasa terus ini 300 sudutnya mau pindah kemana ini color ya oke oke siapa itu ini over kurang paham saya simply kurang paham remove holes ada lubang di remove general object kemudian ini F2 atau Z contoh kita buat 10 ini ada fill eh ada fill ada outline yang menebal disini serah sama menebal jadi tambah kita bevel tadi yuk di extrude di bevel tadi contoh contoh di i 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 lebih sedikit lebih kerasa dia macam menggunakan 3d Max Karena ini arahnya ke ke kanan ini sementara nah ininya hmm block shadownya ke bawah penyusinannya salah kita tadi nah seperti itulah contoh nggak jauh beda hai 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 yes bevel matikan Hai direct extrude Hai kalau mau ini bukan bevel lagi terasa bevel itu sih kita pakai ini aja counter tadi eh inside jangan empat sih eh satu aja Oh kenapa karena ini tadi awalnya kotak belum kita belum kita konfet baik konfet tukul kontrol ke seperti ini kita buat contoh warna biru sedikit lebih tua salah ini ini dia ingat ya saya terbiasa pakai RGB red, green, blue kalau CIMK Cian, magenta, yellow kian saya bisa pakai itu ini harus sedikit lebih tua oke karena sedikit nampak bevelnya kan atau kita kontrol K kemudian kita geser sedikit seperti ini lebih kerasa aja oke seperti itu seperti itu tadi penjelasan dari saya terima kasih telah mengunjungi channel saya jangan lupa subscribe like jika kamu suka komen untuk perbaikan pembelajaran ke depan apabila ada salah saya saya mohon maaf tekan lonceng jika ingin ada video yang baru jangan lupa di share juga saya sudahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati